Halo guys, selamat datang kembali di channel kita, channel Limit TV Kali ini kita akan membahas tentang Sisi lain dari pertandingan pertama Di AFC U23 antara Indonesia melawan tim Naskatar Nah disini sebenarnya kita mau sharing, mau melihat nih bagaimana ternyata banyak sekali Pemainan kita yang sangat dirugikan Yang pertama itu jadi kepemimpinan dari Nasrullah Kabirov wasit asal Tajikistan Nah ada sekitar, ada 4 hal yang sebenarnya cukup mengganggu Yang pertama adalah kartu merah untuk Ifar Jenner yang membuat dia keluar dari lapangan Sebenarnya kartu merahnya itu tidak perlu Karena yang pertama itu langsung kartu kuning Yang kedua langsung, jadi tanpa ada pikir panjang Harusnya ada jedanya mungkin dikasih tau dulu ya Yang kedua adalah Witan Suleiman yang dilanggar namun tidak diberi kartu merah Padahal pelanggarannya cukup berbahaya Tapi tidak ada sama sekali Nah lalu ada juga pelanggaran untuk Yang seharusnya diterima oleh Indonesia ketika Marcelino Ferdinand Dilanggar oleh pemain Qatar Tapi nyatanya tetap tidak ada Yang terakhir adalah tentunya yang paling utama dalam pertandingan ini adalah Ketika Rizky Rido Itu memperoleh ketika pemain Qatar Itu ketika aksi dari Rizky Rido pada akhirnya membuahkan Penalti untuk Qatar Nah disini benar-benar Membuat seluruh netizen Indonesia Dan mungkin seluruh Orang PSSI juga yang menonton Pasti emosi dan seluruh pemain timnas juga Bahkan Jatin Habner sendiri pun Yang dia sendiri tidak gabung Tapi dia marah-marah di sosial media Dan Ifar Jenner sempat Dia update Walaupun selanjutnya dihapus Nah ini yang sebenarnya yang Man of the match-nya Qatar Itu wasitnya tersebut yang bernama Nasrullo Kabirov Dan untuk di sisi tim Indonesia Man of the match-nya adalah netizen Karena kalau teman-teman lihat Bagaimana setelah pertandingan itu Ada akun dari wasit yang bernama Kalau tidak salah Nasrullo underscore ref itu Langsung dibanjiri komentar netizen Dan menurut formasinya Katanya yang Ditek oleh PSSI-nya Tajikistan Itu bukan Akun itu Jadi sudah terlanjur rame itu Dan pada setelah Saya sempat ngecek itu Pada momen-momen ketika Setelah Pemain timnas Indonesia dirugikan Itu Langsung banyak sekali akun baru Akun Instagram baru yang bernama Nasrullo dengan Nama-nama Dengan Apa ya silahnya Username yang sedikit berbeda Dan itu banyak sekali Padahal sebelumnya gak ada Jadi Bagaimana secepat itu Netizen Indonesia Yang saat ini menjadi man of the match Dalam match tersebut Langsung Gercep Mencari Akun dari Wasit tersebut Nah mungkin ya Ini Kelebihan dari timnas kita Walaupun timnas Qatar Dia punya Kelebihan dalam hal pendekatan Ya Mempengaruhi pertandingan ya Tapi Kita punya Kelebihannya itu di Keganasan netizen Nah itu mungkin kali ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye-bye Jangan lupa like, komen, dan subscribe